Ya pemirsa, selama bulan suci Ramadan ini, para penjual daging sapi segar menyebut sepi pembeli. Bahkan jikapun ada, masyarakat hanya membeli beberapa kilo saja. Meski demikian, para pedagang tetap optimis menjajahkan daging sapi segar ke lapak meja mereka. Hingga saat ini, harga daging sapi segar di tingkat pedagang yakni dijual di harga Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilonya. Harga tersebut relatif normal dari harga sebelum Ramadan. Meski harga normal, namun animo masyarakat untuk membeli daging selama Ramadan justru sepi. Salah satu pedagang daging sapi segar di pasar Tangko Rajo Ilir, Anto, membenarkan. Jika selama Ramadan ini, aktivitas jual beli daging sapi tidak bergairah atau sepi pembeli. Dan jikapun ada, hanya beberapa kilo saja masyarakat membeli daging sapi segar. Meski tiga hari sebelum Ramadan lalu, penjualan daging sapi segar cukup ramai. Namun tidak berlaku selama Ramadan ini, sebab sepi pembeli dirasakan oleh para pedagang daging sapi. Meski demikian, para pedagang daging sapi segar tetap optimis tiga hari jelang leparan penjualan daging sapi akan meningkat. Sebab daging sapi segar merupakan menu wajib santapan di Hari Raya Idul Fitri, 1444 Hijri yang mendatang. Lalu untuk penjualan sendiri, selama Ramadan? Ada peningkatan atau? Sama macam hari-hari biasa. Semua hari biasa, ada peningkatan juga ya? Biasa kalau naik lepangan tetap naik. Naik berapa itu bang paling? Paling sepuluh. 10 ribuan ya. Lebih lanjut, Anto menambahkan, yang mana nantinya harga daging sapi segar dipastikan akan kembali naik. Yakni berkisar di harga 150 ribu rupiah hingga 160 ribu rupiah per kilonya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.